Berakibat dana insentif COVID-19 dan dana nakes lainnya belum diselesaikan, Direktur RSUD Selebi Solo dicopot dari jabatannya oleh Wali Kota Sorong. Dr. Mafren J. Kambuaya yang dicopot dari Jabatan Direktur RSUD Selebi Solo oleh Wali Kota Sorong beberapa hari lalu, karena dinilai terlambat menyelesaikan pembayaran insentif nakes Selebi Solo, diklarifikasi Dr. Mafren J. Kambuaya. Dr. Mafren mengatakan, mekanisme pembayaran insentif nakes acuanya berpedoman per menkes dan itu sudah dilakukannya, sementara insentif tentang COVID-19 adalah APBN melalui dana POK atau Bantuan Operasional Kesehatan yang masuk melalui rekening dinas kesehatan, bukan rekening RSUD Selebi Solo. Nah, dinas kesehatan verifikasi kalau sudah layak bayar, dinyatakan layak bayar oleh dinas kesehatan, nah sesuai permain kes tadi, dinas kesehatan menyurat ke Kepala BPKAD Kota Sorong, kemudian Kepala BPKAD Kota Sorong membayar, membayarnya bagaimana transfer langsung dari kas daerah itu ke rekening tenaga kesehatan, tidak ke rekening rumah sakit, darut kami teruskan, no, itu tidak boleh. Dalam permain kes dilarang dan harus dibayar ke rekening masing-masing tenaga kesehatan, itulah mengapa harus ada data-data tadi, data penunjang kami dari rumah sakit sediakan, dokter yang dia punya jadwal jaga, dia punya visita, ada berapa pasien yang mereka sudah layani, itu yang nantikan dihitung baru total insentif yang dibayar berapa. Kemudian mereka punya nomor rekening, supaya nanti ditransfer ke situ. Tujuannya apa? Itu amanat dari peraturan menteri kesehatan, harus dibayar dengan transfer, tidak boleh tunai untuk mencegah salah sasaran maupun ada potongan-potongan.